Salah, salah, salah. Ada pun jumlah tersangka, ada jumlah tersangka, disini ada tujuh orang yang dewasa, tujuh orang dewasa, dan dua orang lagi merupakan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Ada pun modus operandi, jadi modus operandi yang dilakukan dari pengukapan kasus kita, 6 laporan polisi dimaksud, bervariasi, mulai dari ajakan, tantangan, provokasi untuk melakukan aksi tawuran yang di-share, yang ditransmisikan, didistribusikan melalui media sosial. Kemudian yang kedua juga, dari pengukapan kasus kita ini juga ditemukan dalam sebuah akun media sosial terkait terkait dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, terkait dengan penjualan alat-alat ataupun sajam, sejata tajam, yang dimodifikasi sedemikian rupa, yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran. yang terkait dengan penjualan